Anakku yang malah Dia begitu bahagia bisa berlibur Dan peristiwa buruk ini Malah menyimpannya Anakku sayang Tidak Tidak Tidak, aku tidak terima kalau dia sudah pergi selamanya Tidak Kalau dia sudah mati Ya Tuhan Ada yang datang, mungkin ada kabar yang baru Ya Tuhan Ya Tuhan, biarkan mereka mengatakan padaku Kalau Viviana selamat Paling tidak dia selamat Tolong biarkan putriku selamat, ya Tuhan Eduardo Ada kabar apa Mereka sudah memastikan ada yang selamat Anakku Tidak, tidak Mereka belum memberikan namanya Tapi berharap saja Agar Viviana dan Juan Miguel Ada di antara mereka Balbina Tolong sekarang kau ajak dia ke rumah Loli temannya Ya Nyonya Jangan sampai dia tahu apa yang terjadi Ya Sayang Kenapa aku kelihatan sedih Apa mereka tidak membayarmu untuk pakaian-pakaian itu Tidak, bibi Bukannya begitu Mereka hampir saja tidak memberiku uang Tapi akhirnya Ah Ah, bibi Tadi itu benar-benar mengerikan Kau bicara apa? Dia meninggal Siapa? Dia sudah meninggal Siapa? Bapak asal Bukan, bibi Bukan Jangan sampai itu terjadi Doa bibi jelek sekali Maksud wali jiwa itu Oh Suami dari istri yang meminta bibi mencuci pakaian Oh Mereka berdua Sudah meninggal Oh Kau diam di sini main dengan temanmu Loli sampai aku jemput ya Tapi aku tidak mau main Tapi kau selalu ingin aku ajak bermain kan Ayolah, ayo Masuk, masuk sampai nanti ya Tolong jaga dia Jangan khawatir Bagaimana keadaanmu? Apa kabar Mayita? Baik Ya Tuhan, selamatkan mereka Mana Eduardo? Dia sudah pergi Katanya kalau ada berita lagi dia akan memberitahu kita Aku sudah mengantar Mayita ke rumah temannya Loli Sementara ini sebaiknya dia tidak tahu apa-apa Ya Tuhan Anakku Anakku yang malam Hanya Viviana yang dia pikirkan Dia sama sekali tidak memikirkan saudaraku Tapi kau kan tahu dia Ini tidak adik Ya Tuhan, tolonglah selamatkan mereka berdua Terutama untuk Mayita Halo Ini aku, Rosio Bagaimana, Eduardo? Sini, berikan padaku Ada kabar apa, Eduardo? Ada berita apa? Aku dapat daftar penumpang yang selamat Apa anakku yang ada di situ? Apa anakku salah satu penumpang yang selamat? Hanya Juan Miguel yang terdaftar di sini Aku ingin tahu soal anakku Nama Viviana belum muncul Sekarang di mana dia? Di rumah sakit Mayemi Bagaimana agar aku bisa bertemu dengannya? Aku sudah di bandara, Rosio Aku akan naik penerbangan berikutnya Tapi, tapi Eduardo Bagaimana dengan kami? Tunggu saja sampai aku telpon untuk mengabarinya Untuk siapa Lilin itu, Mari Joy? Untuk roh-roh orang yang meninggal, Bapak Ansel Oh iya Orang-orang yang mati di air juga masuk surga, ya? Orang yang baik pasti akan masuk surga Dimanapun mereka meninggal Oh iya Tapi siapa yang tahu? Mungkin dia memang baik Hanya sedikit kejam saja Dia sangat kejam Tapi juga baik Eduardo Tenang Juan Miguel, tenang Jangan banyak bergerak Bagaimana perasaanmu? Berantakan Tubuhku sakit sekali Tapi kau masih hidup Juan Miguel? Oh, Eduardo mengerikan sekali Aku kira aku tidak akan selamat Tidak tiba saja Sama timur Dan kami jatuh ke laut Bagaimana dengan Viviana? Nyonya Onelia Aku menyesal Tapi kita jangan putus asa dulu Aku yakin Viviana masih hidup Dan pasti akan selamat Aku yakin Sama seperti saudaraku Tidak Tidak Anakku sudah meninggal Dan itu semua salah saudaramu Dia meninggal karena Salah Juan Miguel Soal Viviana belum ada kabar Apa dia tidak selamat? Kami tidak tahu Dia dilaporkan hilang beberapa saat yang lalu Oh Tidak mungkin, Eduardo Aku melihat seseorang mengapung di laut Di antara puing-puing besar Aku yakin itu pasti Viviana Dan aku yakin sekali Dia pasti akan selamat Juan Miguel, tenang Tidak Aku tidak apa-apa Istirahat saja Tidak harus meistirahat Aku harus memastikan Lu, Viviana Selamat Kau tidak bisa menuduh saudaraku Kenapa ini jadi salahnya Juan Miguel? Itu adalah kecelakaan Dia pasti punya kesempatan Untuk menyelamatkannya Tapi dia tidak mau Percauanmu itu buruk sekali Nyonya Onelia Viviana adalah istrinya Kenapa kau pikir Dia tidak berusaha menyelamatkannya Karena dia tidak mencintainya Jangan terus mengatakan itu Dia sudah melupakannya Dia tidak menceraikannya Demi menjaga reputasi Dan dia melihat kecelakaan ini Sebagai kesempatan Untuk menyingkirkan anakku Itu tidak benar Kau tahu itu tidak benar Dia berhasil menyelamatkan dirinya Tapi dia tidak menolongnya Itu sama saja dengan membunuh anakku Sudah cukupnya Nyonya Onelia Juan Miguel Juan Miguel membiarkan anakku tenggelam Iya, iya Viviana sudah meninggal Dan muatika yang bertanggung jawab Dia yang bertanggung jawab Tidak Tidak mungkin Ibu ku tidak meninggalkan Nyonya berbohong Dan ayah ku tidak mungkin membunuhnya Ayah tidak mungkin Tidak ada Mereka tidak berhasil menolongnya Dan mereka juga tidak menemukan jasadnya Dia pasti sudah meninggal Eduardo Tenanglah kawan Tenang Terlalu cepat untuk kehilangan harapan Juan Miguel Dan anakku Sudah tahu Tidak Mereka tidak memberitahunya Saudarimu Rocio dan ibu mertuamu Onelia Benar-benar sedih Aku janji pada mereka akan menelponnya Begitu aku bertemu denganmu Aku ingin bicara dengan mereka Juan Miguel Tenanglah Sudah aku bilang istirahat saja Tenang Tenanglah Ibu ku sudah meninggal Ayah ku tidak membunuhnya Dia tidak membunuhnya Aku ingin bertemu dengan orang tuaku Aku mau bertemu Tenang saya Kau harus tenang dulu Kau sampai sakit Aku tidak tahu harus berbuat apa Sebaiknya sekarang bawa Mayta ke kamarnya Ayo saya Ayo kita ke kamarmu Ayo Ayo Ayo